Kades dan warga desa ini bertanya apa yang bisa Bosman lakukan untuk membangun sebuah desa supaya gak teori-teori doang, gak memprovokator doang katanya untuk tidak kalau itu bisa mengangkat perekonomian desa, gitu kan? Maka saya tanya, saya dapet apa? Ini ada tanah 25 tahun, coba bukti untuk dikeluar, kira-kira gitu Terus, biasa manusia seperti Bosman gak bisa terima tantangan, karena kita semua tahu rumusnya Bosman apa? If you never throw the dice, you will never have a six Kalau kamu gak pernah melempar dadu, maka kamu gak akan pernah dapet yang terbaik, gitu ya? Maka prinsip kita, throw the dice, lempar dadu, bener gak? Bismillah, terus tahun yang lalu, udah kita membangun apa yang menurut kita strength-nya dulu Jadi kalau kita tuh fokus pada strength atau kekuatan, Anda pasti tahu kekuatan diri Anda sendiri atau kelompok Anda Jadi fokus on your strength, jangan pernah fokus on your weakness Kelemahan orang tua, mendidik anak, kalau matematiknya lima, biologinya sembilan, fisikanya sembilan Maka matematiknya dipush supaya jadi tujuh, jadi lapan, bener gak? Kalau kita tinggalin yang lima itu Ingat ya, kita coba lihat strength-nya atau kekuatan kita Maka, pas kita lihat sudut-sudut ini, maka kekuatan kita adalah view-nya Setuju ya? View-nya Akhirnya kita membuat view ini menjadi jualan kita Tapi, orang datang kesini view doang, ngapain? Dan kita kasih kopi, kasih yang basic-basic aja Dan itu kita gelisah terus selama lima, enam bulan, kita belum punya champion Belum punya champion, champion kita maksudnya cuma pemandangan doang gitu ya Maka champion berikutnya adalah, kita harus punya champion produk Akhirnya per bulan Juli kita putuskan Akhirnya Unagi bisa jadi strength atau champion produk kita Akhirnya kita buka Unagi dan Udang Jadi semuanya tawar disini Jadi ayat tawar Jadi, Alhamdulillah per Agustus Sudah mulai bergerak naik Nah, rumus naiknya Ini nanti Sampai teman-teman yang ikut RIS, saya mau lihat dulu Oke, terima kasih tepuk tangan buat yang ikut meneris Jadi, ini adalah rumus yang Anda nanti praktekan Bagaimana caranya supaya bisnis itu atau crowd itu datang Anda harus bisa menjadi crowd gather Mendatangkan crowd, gitu kan Itu, daripada pakai teori-teori Maka kita ajarkan di RIS Bahwa setiap ketemu apapun Anda harus bisa promoting Harus bisa mempromote Jadi, disini juga sama Pegawai kita 28 orang disini adalah akamsi Anak kampung sini Yang kita ajarin adalah selain melayani adalah Promoting Jadi, dia promoting Jadi, kita gak perlu macro influencer Kita gak perlu Raffi Ahmad Bener gak? Kita gak perlu Nagita Yang kita butuhkan adalah micro influencer Yang kecil-kecil Siapa itu micro influencer ya? Teman-teman dia, dia punya teman SMP-nya, teman SMA-nya Itu sudah power food Dari mulut ke mulut disitu diputer Gitu ya Dan ini kita membuktikan bahwa yang menjual ini pun akamsi Gitu Jadi, dia mau belanja Rp40.000, Rp30.000 atau Rp100.000 per yang datap Berharap selesai dari acara hari ini Anda atau sahabat semua yang hadir Memahami kekuatan promoting Promoting itu bukan flexing Kalau flexing, Anda menjual diri Anda Kalau promoting, Anda menjual produk Anda atau orang lain Jadi, biasakan menjual orang lain Biasakan memuji orang lain Biasakan melihat keinggahan dari orang lain Gitu ya Karena kalau flexing kan melihat dirinya indah Dirinya pamer-pamer dan itu tidak menjual Flexing tidak menjual Promoting itu opposite-nya flexing Gitu Karena promoting fokusnya di produk Kalau flexing fokusnya di orangnya Gitu kan Nah, kita harus membiasakan untuk promoting Promoting Datang ke sebuah tempat, kita promote dia Kita promote dia Itu gifnya Anda atau sedekahnya Anda Gitu ya Promoting 2023-2014, kita melihat 2024 Bahwa sudah pasti di bulan Februari 14 kita ada pilpres Gitu kan, benar kan Dan Apapun yang terjadi Peristiwa lima tahunan itu Jangan sampai Memecahkan Belah bangsa kita Gitu kan Pendapat boleh beda Politik boleh beda Tapi saya sekedar mengingatkan Bahwa apa-apa yang terjadi di atas sana Mau satu, dua, tiga Mereka tuh sahabat semua Mereka tuh teman semua Begitu nanti yang menang satu Dua, tiga juga gabung sama yang satu Tetap aja kita lapar Bener gak? Nanti yang menang dua Satu sama tiga Jauhin juga gitu Jadi mereka mah teman Makanya dibawa kenapa kita gontok-gontokan Bener gak? Jadi gak penting Berpolitik Tetapi hak politik kita harus kita salurkan Itu pesen Dan kalau nanti remis Alias Maju ke babak kedua Maka kita akan berisi Sampai bulan Mei Bener gak? Masih dihujat Masih di Wah isinya Masih begituan Tapi abis itu mereka damai Gitu ya Terus Ada pil kada Kepala daerah Ada 277 kira-kira Dan itu kampanye lagi sampai November Jadi tahun depan disebut tahun Politik Karena ada Pemilihan parlemen Pemilihan presiden Pemilihan presiden yang bisa dua kali Terus Kepala daerah Wah itu Rame sekali Dan Disini peluangnya Selalu Kita melihat itu peluang Jadi peluangnya begini Saya mau menceritakan Kepada teman-teman Gak lama Tidak lebih lima menit Informasi yang Akan saya Sebarkan Saya sengaja Tidak pakai tulisan Tidak pakai gambar Tetapi Kita semua punya Theater of mind Bener gak? Coba Visual kan Coba visual kan Kita tahu Kalau Kita mau pinjam uang Entah pakai pinjol Atau pinjam keplam Maka Maka pasti kita punya cicilan Bener gak? Setuju ya? Pasti punya batas waktu Setuju? Apa yang terjadi Kalau ada pinjaman Kalau ada pinjaman Gak pakai cicilan Gak dikejar-kejar Denk kolektor Dan gak ada batas waktu Dan gak ada batas waktu Terjadi di dunia ini Kira-kira apa yang terjadi Anda semua akan minjam Bener gak? Pasti minjam Bener gak? Bang tutup Apa lagi? Gitu ya? Oke Jadi Informasi inilah yang akan saya mau Berikan kepada teman-teman Bahwa ada pinjaman Tanpa cicilan Tanpa tajian Tanpa batas waktu Tanpa dikejar-kejar Denk kolektor Jadi produk ini Kita launching kemarin Satu Desember Dimana Promosi pertama adalah Untuk Anda yang hadir Di acara Rabuan Di Krio ini Kepuk tangan Berhenti Prinsipnya begini Kalau Anda punya uang Sepuluh juta Anda belikan emas Dapat sepuluh gram Bener ya? Maka Sepuluh gram itu Letakkan di Dinaran BCA namanya Dinaran Convert Account Atau dalam bahasa Indonesia Dinaran Akun Dinaran Akun Konvert Di gram tadi Anda bisa meminjam 80% 80% Nyatinnya 8 juta Bener gak? Oke Terserah Anda mau pakai apa 8 juta itu Perlu nyicil gak? Tidak Perlu Dilunasi? Enggak Ada bulan Enggak Kira-kira Saya mau nanya nih Mungkin gak Kalau sekarang ini Satu gram Satu juta Mungkin gak Sepuluh tahun lagi Satu gram Jadi tiga juta Maka jaminan Anda Yang sepuluh gram Itu kan Tiga puluh juta Bener gak? Berarti Utang Anda Cuma delapan kan? Anda masih lebih 22 juta Mulai faham? Nah konsep ini Pertama kali Adalah dipakai oleh Teman-teman Di perusahaan Ada satu perusahaan Namanya M Perusahaan ini punya Pegawai 150 Gaji karyawannya Dulu kan Kalau gaji 10 juta Itu 10 jutanya Dikasih ke dia Kemudian dia belanja-belanja Belanja 2 juta dia belikan emas Kalau ini terbalik 10 jutanya masuk Ke rekening dinaran 8 jutanya ditarik Dia punya 10 gram Anda bisa kembali Dia punya 10 gram Sejati ya Maka kalau 20 tahun Kita lompatin 10 juta 10 juta 10 gram Dia punya 10 gram Dikalikan 12 bulan Dikalikan 20 tahun Sudah kebayang ya 10 gram Dikalikan 12 Dikalikan 20 tahun Maka ada 2.400 gram Atau 2,4 kilo Mungkin gak 20 tahun lagi Itu 1 gramnya 4 juta Maka 4 juta Dikalikan 2,4 kilo Adalah 9,6 miliar Utang dia Pinjamannya 8 juta per bulan Dikalikan 12 Dikalikan 20 Itu 1,9 miliar Uangnya 9,6 Itu 1,9 Masih punya 7M Itu dana pensil Faham gak? Ini produk Baru pertama di dunia Baru dinaran yang punya Dan sudah diresmikan oleh pemerintah Jadi Inilah disebut Bullion Banking Sistem Yang kita impikan selama ini Contoh Siapa disini pemain Forex Crypto Saham Bener gak? Kalau anda punya uang 100 juta Anda belikan 100 gram Di dinaran 80 juta nya ambil Anda main saham Anda mau Ilang-ilang kan ini balik Bener gak? Apalagi ini profit Setuju ya? Ya tapi 5 tahun lagi Tapi kan anda gak ilang Siapa disini mau berumur gratis Berumur boleh sama siapapun Bener gak? Mau travel siapapun Taruh 50 gram Cairin Sesuai kebutuhan Anda berumur 5 tahun lagi Anda bisa berumur gratis Bener gak? Faham? Fikosofinya Jadi Itulah yang kita berharap Bapak Ibu Kita memang di umain ini Bercita-cita 2045 adalah Indonesia Mas itu bukan Indonesia Mas dalam arti impian doang Saya ingin Bapak Ibu Sekarang apa-apa Taruh di emas Jadi bukan sisa uang anda Taruh di emas Semua uang anda Taruh di emas Karena anda bisa tarik Drop 80% Untuk apapun Tapi yang saya pesan adalah Ditarik untuk hal-hal produktif Setuju ya? Jangan konsumtif Jadi misalnya anda punya Duit semia Taruh Dapat 1 kilo Ambil 800 juta Bikin kos-kosan Gitu loh Kebayang gak? Kos-kosannya datengin duit Tapi kalau ini Miring-miring-miring Ini ya terus Faham ya? Udah mulai kebayang Inilah kalau terjadi Revolusi di dunia perbankan Itu Israel atau Saya udah gak ada lagi Pak Dimunculkan Pak Tinggal paling buah Di sepusi aja sama mereka Bener gak? Bersih gak? Udah pasir Oke teman-teman Saya yakin teman-teman Di kepalanya Udah mulai Ada hang Buin gak? Oke kita tanya jawab aja Dan langsung Ada yang mau nanya? Bisa jangka pendek Bahkan di bawah 2 tahun Gak ada gunanya Itu harus Menengah 5 tahun Di atas Menengah atau Itu bisa diwarikan Yes Karena memang itu Filosofi kita Waktu kita meninggal Kita malah gak punya hutang ya Itu kan gak hutang ya Karena kita meninggalkan 2-3 ton emas Kalau sama turunan kita Dan dia bisa ambil Karena memang Ahli warisnya Atau beneficiarinya Itu ada kekuatan hukumnya G Enggak mas Ini dinaran Kita punya 3 ton emas Jadi kita Limit Begitu investasinya Sampai 3,5 triliun Kita batas Bila taruhnya di ICDX Jadi ada Tastungan dari Goat Atau buli Bapak Ibu Kemarin saya ikut Sebuah Conference Indonesia Foreign Policy Saudara kita Atau Mister Dino Patijalal Sebagai Penyelenggara Yang datang 10 ribu orang Anis datang Untuk memberikan Pidato tentang Kebijakan Internasional Ke foreign policy Kemudian Kit Ganjar Sudah datang Yang tidak datang 02 Dan Para jurnali Apa Kita menjadi Panelis Untuk mereka Cuman pesennya Bosmen Tolong jangan di pelonco Ya mereka Gitu Kira-kira Nah Sewaktu saya Diintroduce Atau diperkenalkan Termasuk dari Tamu-tamu Mereka menjelaskannya Inilah orang Yang paling Kontroversi di Indonesia Karena itu Kami membutuhkan Bosmen Gitu ya Jadi Bosmen ini Kalau Melakukan Promoting Pak Itu sangat Ekstrim Bahkan kita Bisa bilang Wah Sama OJK Santara Dibeginikan Bener gak Kalau itu Kita bilang Kita yang naikin Bapak Beta ya Jadi banyak sekali Berita-berita itu Teman saya Adalah orang yang Paling ekstrim Di dalam Bukan saya Yang namanya Mas Gilang Alvan Alvin Ima Itu adalah Orang-orang yang Sangat ekstrim Anda bisa lihat Gila ya Kalau mempromosikan Sesuatu Itu ekstrim Bahkan bisa Dibilang Seliku Apa segala macem Itu gak perlu Saya mau cerita hal itu Tapi gak boleh On Selamat menikmati Selamat menikmati